Sebenarnya saya sudah sangat terbiasa dengan frekuensi Terbiasa karena di profesi fisioterapi memang pekerjaannya menggunakan alat-alat gelombang Tapi saya juga tahu hasil yang akan dicapai oleh alat-alat semacam itu Apalagi saya melihat di masyarakat begitu banyak beredar alat-alat yang menggunakan gelombang Atau alat gelombang, misalnya perhiasan-perhiasan, mungkin bapak ibu juga memakai itu Tapi alat ini sangat berbeda, ini yang bapak ibu harus ketahui Jadi apa bedanya? Alat ini kan berasal dari yang bapak ibu pakai Kebetulan saya juga punya sebagian dulu, tapi sebagai perhiasan juga Itu berasal dari alat, sifat gelombangnya itu adalah gelombang magnet Dan yang diteruarkan juga jelas, magnet gelombang magnet Artinya dia tidak spesifik, tidak bisa kita harapkan untuk hasil yang tepat Untuk penyakit atau gelombang yang bapak ibu merasakan Misalnya stroke gitu ya Apakah alat semacam perhiasan yang sekarang beredar itu Kalau banyak kalung, bantu-bantuan itu apakah bisa menyebutkan stroke? Saya tidak tahu kok bisa terjual begitu hebatnya Dan menyatakan bisa menyebutkan stroke ya Karena gelombang magnet itu kita selalu ada di sekitar kita Jadi saya hanya melihat bahwa alat itu memang bisa dirasakan Mempengaruhi tubuh, mungkin menambah sedikit stamina, sirkulasi darah, itu benar Makanya kadang-kadang seminggu dua minggu dipakai, setelah itu sudah tidak ada Tidak ada hasilnya Saya ingin karena kemarin saya ditanya Apa ini sama dengan ini, dengan alat ini? Tidak Kenapa? Saya sendiri waktu tertemu dengan kata bioresonasi Saya sangat, apa ya, istilahnya saya seperti tidak percaya Karena basic dinantropati Gelombang bioresonasi ini hanya ada di Eropa Timur Yang mengembangkan itu Jerman, Hungaria, Belgia, Inggris Dan ternyata ini dari Rusia Waktu saya diberitahu ini dari Rusia, saya baca ya Karena berarti juga dari sana Tapi sudah masuk ke Indonesia Langsung saja saya langsung beli Tidak pikir panjang Kenapa? Karena saya sangat mengenai dunia gelombang Dan bioresonasi ini salah satu gelombang alami Yang sudah mungkin diduplikasi, sudah ditiru ya Sudah ditiru oleh manusia Sebenarnya yang paling sederhana Gelombang bioresonasi yang kita kenal Itu ada di sekitar kita ini Boleh saya beri? Yaitu Apa? Warna Betul Pak ya Warna Tapi kita hanya melihat warna sebagai benar-benar Sebenarnya bioresonasi yang saya tahu di natropati Yaitu dari bunga-bunga di sekitar kita Yang berbentara dengan warna-warna yang sangat indah Kenapa? Ternyata bunga-bunga itu mengeluarkan gelombang bioresonasi Ya Frekuensinya juga sebagian ada Nah itu berasal dari mana? Dari sinar matahari gelombang itu Sumbernya Seperti dokter bilang tadi Buah-buahan juga berasal dari sinar matahari Dan ketika itu ternyata sumber bisa dicipatkan oleh manusia Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Nah benar Ketika saya memambil keputusan untuk menggunakan alat ini Saya langsung berikan ke pasien Yang saat ini dalam kondisi sangat kritis Yaitu dia sudah bolak-balik di rumah sakit Dalam kondisi sangat parah Karena dia memang sudah lama kena diabetes Sudah suntik insulin Kemudian saat masuk rumah sakit itu Dia kena ragam lambung Tidak sembuh Ragam lambungnya Terjadi komplikasi ke infeksi di usus besar Jadi terakhir itu Sebelum dia keluar dari rumah sakit itu Dia dalam kondisi perpuncit ya Dan di foto itu khususnya Besarnya seperti wanita hamil Dan khususnya terjadi pembunkaan Besar sekali Nah akhirnya Kan karena tidak bisa BAB Otomatis ya Saya Dia mencari saya Karena tidak ada jalan keluar Dia hubungi saya Ini saya Apa yang harus saya lakukan Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan Saya langsung ke sana Saya bilang Sudah pakai kondisi insulin Kemudian jadi di rumah sakit Saya pasangkan alat itu Hari kedua setelah pakai alat ini BAB-nya langsung keluar Jadi keluar Terus minus akhirnya Perutnya kempes ya Kemudian saya juga Masih ingat bahwa ini ada program Untuk menyembuhkan infeksi Dan juga bakteri rada Itu diprogram juga ya Akhirnya juga infeksinya tidak menjalan Jadi dalam jangka waktu seminggu itu Dia sudah sembuh Sudah terbebas dari antibiotik Jadi usus infeksi usunya dia sembuh Kemudian dia pulang Pulang saya program lagi Yaitu programnya untuk Jadi selama di rumah sakit Program yang dipakai khusus Hanya untuk khususnya itu Baru kemudian pulang Saya program untuk diabet-nya Diabet-nya saya Nyalain terus gitu Sama penggemuan Karena badannya tinggal tulang dulu-lulang Jadi usianya Seusia saya Akhirnya kurang lebih Dia pakai satu bulan Satu bulan itu Maaf Dua minggu Itu dia sudah terbebas dari insulin Ini sudah sampai satu bulan Dia sudah juga tidak minum obat Karena gula darahnya Kalau minum obat jadi Drog 75 Akhirnya Sudah minum Tidak insulin juga tidak minum obat Saya kemarin coba lagi kesana Jadi total satu setengah bulan Dia sudah naik 4 kilo Jadi ini Saya sebenarnya berlindung Tapi benar-benar malu Itu yang saya rasakan Untuk kasus yang menurut saya Kritis ya Karena kondisinya kritis Kemudian juga Saya punya Testimoni Orang tua saya Mertua saya Dia juga susah BAB Karena orang tua itu Kasusnya begitu Dan beliau juga baru saja jantuhnya Jantuh harus operasi Dan ternyata Kebetulan dia patah 3 Di pangkal pahal Itu 3 Mau tidak mau harus operasi Karena sakit Nyeri tiap hari Itu ya Nah Saya juga susah mau ambil keputusan Gue ini yang Berat-berat gitu gue Saya ambil keputusan Untuk tidak operasi Dan saya mencobakan Menggunakan Diurisonasi Meskipun Secara logika Memang untuk Patah Secara anatomis Bioresonasi ini Memang Saya belum tahu Hasilnya Ya Kalau untuk Penyakit yang lain Oke Tapi ini anatomis Artinya ada Kutus ini Ada tetap Kutus ya Jaringan yang Kutus-kutus ini Secara logika Untuk nyambung Tetap harus dioperasi Dioperasi Atau dilengketkan Betul ya Tapi tidak Ternyata Kurang lebih Hampir Satu bulan Dokternya bilang Kok bisa nyambur Sedih Katanya Jadi Sekarang Sudah bisa didudukkan Dan sudah Tidak Perasanya Sama sekali Terima kasih Terima kasih Ya Tinggal ini Harus Penyelatan otot Ya Kalau berbaring lama Gitu Susah BAB-nya Itu Kurang lebih 2-3 hari Ini sudah Lancar Jadi Sekarang Tidak Saya tidak pernah Menyediakan Obat-obatan Khusus Untuk BAB Memang BAB Itu sudah Dari dulu Masalah Utamanya Jadi Kalau Agak susah BAB Saya programnya Disetel Pencernaan Untuk BAB Ya Sudah Keluar lagi Gitu Jadi Ini juga Menghemat Sekali Untuk Biaya Perawatan Juga Seperti Itu Terakhir Pertanyaan saya Berbagi Juga Untuk Serti Tadi Saya Juga Tertarik Produk Ini Karena Saya Juga Punya Sakit Karena Sekarang Penyakit Itu Menyerang Siapa Saja Bahkan Penyembuh Ini Juga Bisa Sakit Karena Saya Juga Manus Saya Saat Itu Terdiagnose Gangguan GEMD Yang Itu Penyakit Yang Lagi Kegulesan Ini Gerep Gerep Apa Saya Bingung Saya Waktu Itu Seorang Profesor Di Malang Dia Seorang Profesor Jantung Dan Pembunuh Darah Karena Saya Gangguannya Itu Sangat Komplek Jadi Saya Sendiri Bingung Saya Itu Sakit Apa Karena Zaman Dulu Itu Gak Ada Dari Natropati Juga Gak Ada Yang Namanya Penyakit Gerep Jadi Waktu Itu Gejalanya Saya Sesak Nafas Sering Ampak Terus Terjadi Nyeri Dada Terus Nyeri Punggung Bagian Belakang Kadang Turun Ke Bawah Ini Penyakitnya Kok Lari Kemana Mana Terus Saya Kadang Menggigil Terus Apa Namanya Kadang Tiba Tiba Lemas Ini Apa Saya Pena Auto Immun Saya Bikin Begitu Akhirnya Saya Profesor Di 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 Penyakit Ibu Terlalu Berani Pikiran Waduh Dokter Itu Pekerjaan Saya Saya Bukan Hidup Kalau Saya Tidak Saya Seorang Problem Solver Kalau Saya Tidak Melakukan Ini Berarti Saya Harus Pensil Yang Ibu Harus Kadang-kadang Harus Minut Ini Relansasi Akhirnya Tidak Ada Jalan Lain Saya Harus Cari Solusinya Dan Saya Tahu Solusinya Biorisonansi Ini Memang Ada Di Sebelum Alam Ini Datang Itu Biorisonansi Itu Masih Dalam Bentuk Seperti Serum Diminum Ada Khusus Untuk Sikolog Untuk Terapis Terapis Gangguan Ini Yang Berkebutuhan Khususus Pasti Tahu Ya Itu Juga Mahal Itu Satu Paket Jadi Serum Serum Diminum Ditetes Itu Energi Bioresonansi Juga Saya Saya Harus Minum Seperti Itu Waktu Hampir Berdiri Tubuh Saya Tapi Setelah Saya Lihat Pasir Pasir Saya Begitu Hebat Ini Hasilnya Saya Paket Jadi Saya Saya Paket Dan Ternyata Sampai Saat Ini Semua Keluan Saya Sudah Hilang Tidak Tidak Saya kembali lagi, saya memperoleh kehidupan saya dan saya tentu saja terus bersama-sama siapa. Saya kira demikian.